Lihatlah dunia poh, manusianya hidup berdampingan berlendaskan kasih sayang. Kami saling melindungi, menghormati dan menghargai satu sama lain. Kami tak kenal perselisihan, apalagi peperangan. Makmur dan sejahtera sudah menaungi bumi ini. Alamnya juga lestari. Tidak ada polusi tanpa sampah. Kami bahu-membahu. Jul! Jul! Hah? Ngelamarin apa sih? Bukan, bukan ya Bapak. Ah, apa sih beritanya cuma gini-gini doang? Ya udahlah ya, ini kan bukan urusan kita. Harusnya lembaga-lembaga besar yang nanganin. Wah, kita juga warga biasa, kita bisa apa? Wah, payah nih pemerintahnya. Hah? Kok gitu sih? Lah kan emang bener gitu. Yang bisa nanganin isu-isu seperti itu ya cuma orang-orang yang berpengaruh. Kalau yang besar aja nggak bisa, apalagi kita. Eh, ini nasib kita lho. Buru Ahmad. Lantas, apa yang terjadi jikalau manusia-manusia seperti ini dibiarkan dengan keputaannya terhadap isu-isu yang ada? Mereka atuh seakan dunia baik saja. Padahal di luar sana jutaan manusia sedang merangkak mencari keadilan. Miliaran hewan sedang menangis meminta pulas kasihan Tuhan. Ekosistem alam yang seharusnya menjaga keseimbangan dunia ini hanya terdiam karena kehilangan jatuh diri. Kita adalah keluarga berlindung di bawah langit yang sama. Tapi mengapa hidup seakan beda dunia? Ayo, buka mata, lihat sekitar kita. Mereka butuh bantuan. Mereka butuh teriakan kencang. Kalau bukan dari aku, siapa lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Jika kita tidak bisa turun langsung mengelurkan tangan, kita masih punya jari untuk bersuara kencang. Kita masih punya bibir untuk terus berdoa kepada Tuhan. Ayo, bersama-sama kita mengelurkan Tuhan. Memakmurkan dunia, menyejah gerakan umat. Terima kasih telah menonton!